Intro Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini guys Aku mau kasih tau ke kalian nih guys Sebuah aplikasi untuk meng-overclock performa HP kentang kita Untuk bermain game ya guys ya Dan pastinya untuk keperluan lain juga guys Nah biasanya ya guys ya Untuk HP kentang itu kita baru aja scroll-scroll ya guys ya HP kita itu udah nge-lag, nggak jelas, nggak bisa di-scroll gitu ya guys ya Kalian pasti pernah ngalamin hal itu guys Dan disini aku itu udah pake HP kentang ya guys ya Nah ini tuh HP kentang guys HP ini tuh HP Redmi 6, RAM-nya 3, internal storage-nya itu 32GB Masih sama dengan HP yang sebelumnya ya guys ya Dan disini aku itu udah coba aplikasinya ya guys ya Untuk di HP ini Untuk bermain game Mobile Legends Dan itu lumayan sangat memuaskan guys untuk performanya Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi guys Langsung aja kita masuk pembahasan aplikasinya guys Tapi sebelum kita masuk pembahasan aplikasinya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys Untuk klik tombol subscribe ya guys ya Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe Dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini kalian udah bisa lihat ya guys ya Disini ada sebuah aplikasi game booster Atau untuk meng-overclock HP kita nanti guys Nah aplikasi ini guys dari channel Youtubenya Bang Juprian Lowlike ya guys ya Dan Bang Juprian Lowlike adalah modernya guys Yang mod aplikasi ini ya guys ya Nah jadi buat kalian yang udah nonton channel Youtubenya Bang Juprian Lowlike ya guys ya Kalian bisa langsung coba aja download langsung di channelnya Atau kalian juga bisa download linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya Untuk aplikasi ini guys buat kalian yang mau coba Nah kalau udah kalian download ya guys ya Kalian install aplikasinya guys Kalau udah kalian install seperti ini ya guys ya Sebelum kita buka aplikasinya Disini kita berikan perizinan dulu guys untuk aplikasi ini Nah caranya kalian tahan lama aja seperti ini ya guys ya Kalau di HP Redmi guys Untuk beberapa HP juga tutorialnya itu sama ya guys ya Jadi kalian masuk aja ke info aplikasinya guys Nah terus disini untuk mulai otomatisnya Ini kalian aktifkan Nah tujuan ya guys saat kalian itu lagi bermain game Atau udah menghidupkan HP kalian Aplikasi ini tuh bakalan secara otomatis langsung berjalan ya guys ya Untuk fungsi-fungsinya guys Jadi disini kalian izinkan aja seperti ini Nah terus kalian masuk aja ke perizinan aplikasi ya guys ya Yang ini guys Nah disini kalian izinkan aja untuk penyimpanan dan telpon ya guys ya Jadi seperti itu guys Terus kita kembali ya guys ya Terus disini kita masuk ke ini guys Perizinan lainnya ya guys ya Yang ini guys Nah yang ini guys Jadi disini ya guys ya Kalian izinkan aja semuanya sampai berwarna hijau Sama seperti yang di bawah ini guys Nah kalian izinkan ya guys ya Kalau di HP Redmi itu terima ya guys ya Seperti ini guys Jadi dia itu bakalan berwarna hijau seperti ini Jadi disini kalian terima aja seperti ini guys ya Untuk beberapa HP Kalian tinggal izinkan aja Jadi seperti itu ya guys ya Nah kalau udah seperti ini udah selesai ya guys ya Nah udah selesai guys Terus kalian kembali aja ke homescreen HP kalian guys Nah kalau udah kalian berikan perizinan ya guys ya Aplikasinya disini kita langsung aja buka aplikasinya guys Nah disini kalian klik aja ini ya guys ya Panah ini guys Yang ini guys Kalian klik aja seperti ini Klik lagi Klik lagi Klik lagi Dan let's go ya guys ya Jadi seperti itu guys Nah disini kalian bisa juga subscribe channel Youtubenya Bang Juprian Lowlight ya guys ya Disini guys Kalian tinggal klik aja tombol subscribe Buat kalian yang belum subscribe Nah jadi seperti itu guys Nah kalau udah kalian tinggal klik aja lewati Seperti ini ya guys ya Nah jadi untuk tampilan dashboardnya seperti ini ya guys ya Aplikasi Prolight Pro V3.0 ini guys Jadi ini tuh versi ketiganya Nah terus disini guys Kalian itu untuk menyettingnya ya guys ya Langsung aja masuk ke garis 3 yang ada di pojok atas ini guys Nah disini guys Jadi tampilannya nanti itu bakalan seperti ini guys ya Mirip-mirip aplikasi apa ya guys ya Kita na-tweak guys Nah buat kalian yang udah pernah coba kita na-tweak Dia itu mirip-mirip seperti ini ya guys ya Aplikasinya Tapi disini aplikasi ini udah dimoder ya guys ya Nah terus kalian masuk aja ke settingan yang pertama ya guys ya Di settingan CPU-nya guys yang ini guys Nah jadi seperti ini tampilannya Nah terus disini kalian tinggal aktifkan aja semuanya aja ya guys ya Jadi disini gue nggak jelaskan satu-satu Supaya nggak terlalu panjang Jadi disini kalian tinggal izinkan aja semuanya seperti ini Nah kalau udah kalian aktifkan semua ya guys ya Nanti kalian reboot atau nyalakan ulang HP kalian Nah kalian aktifkan aja semuanya seperti ini ya guys ya Terus kalian masuk lagi ke garis 3 Tiga disini kita masuk ke bagian RAM ya guys ya Yang ini guys Terus disini untuk profilnya masih default ya guys ya Ini kalian ganti aja menjadi smooth atau multitasking Nah disini aku pilih aja smooth ya guys ya Nah nanti itu bakal menjadi smooth seperti ini guys Nah terus disini ada run time tuner ya guys ya Ini masih default juga Ini kalian ganti aja menjadi ekstrim Seperti ini guys Nah kalau untuk HP ku nggak support ekstrim ya guys ya Kalau dia itu nggak support guys Warnanya itu merah seperti yang tadi ya guys ya Jadi kalian itu harus pilih aja menjadi strong Nah biarnya itu berwarna hijau Kalau dia itu merah nggak support ya guys ya Jadi seperti itu guys Nah selanjutnya disini kalian scroll lagi ke bawah ya guys ya Disini ada auto release Ini kalian aktifkan guys Nah atau enable seperti ini Multitasking ini kalian aktifkan juga Smooth UI ini kalian aktifkan Low memory killer ini masih default ya guys ya Ini kalian ganti aja menjadi very aggressive yang ini guys Nah jadi seperti ini Nah disini juga nggak support ya guys ya Kalau dia itu ada keterangan berwarna merah seperti itu guys Artinya nggak support Jadi kalian tuh harus pilih pilihan yang lain Jadi disini kalian pilih aja agresif ya guys ya Nah kalau warna hijaunya seperti ini guys Artinya dia itu support di HP kalian ya guys ya Nah selanjutnya disini ada Z-RAM service Ini juga kalian aktifkan ya guys ya Terus yang terakhir ada never kill launcher Ini juga kalian aktifkan Nah jadi seperti ini ya guys ya settingnya guys Kalau udah kita masuk lagi ke garis 3 ya guys ya Kita masuk ke bagian baterai Untuk bagian baterai kita skip ya guys ya Jadi untuk HP kentang guys Gue kasih tau ke kalian ya guys ya Baterai ini adalah untuk menghemat baterai guys ya Di bagian baterai ini guys ya Jadi kalian itu jangan aktifkan menghemat baterai guys Untuk HP kentang Karena kalau menghemat baterai Performa HP kalian itu nggak bakalan bisa meningkat Jadi ini jangan kalian aktifkan atau setting apapun Maupun disini ya guys ya Ataupun di HP kalian original atau masuk ke pengaturan ya guys ya Untuk hemat baterai jangan diaktifkan Untuk bermain game ya guys ya Itu hanya membuat HP kalian itu tidak bisa meningkat performanya guys Jadi seperti itu ya guys ya Oke guys kalau udah kita masuk lagi ke garis 3 ya guys ya Selanjutnya kita masuk ke bagian kernel guys Nah disini kalian aktifkan aja semua ya guys ya Ada kernel tweak dan lainnya ya guys ya Nah disini kalian aktifkan aja semua seperti ini guys Untuk reboot delaynya ini biarkan default aja Jangan kalian set ya guys ya Terus ada reboot on off Ini juga kalian aktifkan Optimize entropy ini kalian aktifkan Terus yang terakhir ada max treat ya guys ya Disini masih normal Ini kalian ganti aja menjadi extreme Kalau tidak support lagi seperti ini Kalian ganti aja menjadi extended seperti ini ya guys ya Nah sampai dia itu yang penting berwarna hijau guys Itu artinya bisa work di HP kalian Kalau dia warna merah tidak work ya guys ya Nah selanjutnya kita masuk lagi ke garis 3 ya guys ya Kita masuk ke bagian general tweak yang selanjutnya ya guys ya Nah disini kalian aktifkan aja semuanya seperti ini guys Disini gue gak jelaskan ya guys ya Supaya gak terlalu lama Nah selanjutnya kita masuk lagi ke garis 3 lagi ya guys ya Kita masuk ke bagian storage Nah disini kalian upstreamnya ini kalian aktifkan dulu seperti ini ya guys ya Nah kalau udah running udah berjalan guys artinya ya guys ya Terus disini kalian aktifkan aja semuanya yang ada di bawah ini guys Nah, jadi seperti itu ya guys ya Terus disini ada remote ya guys ya SXT4 ini juga kalian klik aja mount Seperti ini terus kalian tunggu aja prosesnya sampai selesai Nah, kalau udah seperti ini file streamnya udah di berjalan ya guys ya Udah sukses guys, jadi udah selesai Nah, kalau udah kita masuk lagi ke garis 3 guys Selanjutnya disini untuk bagian internet Disini gue nggak setting ya guys ya Jadi kalau kalian itu ke internet kalian itu jelek ya guys ya Kalian bisa aktifkan aja semuanya ya guys ya Di bagian ini guys Jadi seperti itu Nah, untuk bagian debug ini guys Kita skip aja ya guys ya Untuk bagian ini guys Karena nggak terlalu penting Jadi kita masuk lagi ke garis 3 guys Jadi kita selanjutnya disini masuk ke bagian langsung aja ke hardware ya guys ya Yang ini guys Nah, di bagian ini Oke guys, jadi disini ada hardware acceleration Ini kalian aktifkan ya guys ya Untuk device DPI jangan kalian set Biarkan aja default ya guys ya Sesuai HP masing-masing aja Terus yang terakhir ada 16 bit transparency Kalian aktifkan Yang bawah ini juga kalian aktifkan aja semuanya seperti ini guys ya Nah, jadi seperti ini guys settingannya ya guys ya Nah, kalau udah kalian masuk lagi ke garis 3 ya guys ya Selanjutnya kita masuk ke bagian grafik guys Yang ini ya guys ya Disini ada GPU boost Nah, ini settingan penting untuk pemain game ya guys ya Jadi ini kalian aktifkan aja semua guys Di bagian grafik ini ya guys ya Jadi seperti ini Nah, untuk animation-nya biarkan default aja ya guys ya Disini kalian aktifkan aja yang lainnya seperti ini guys Nah, kalau udah semua ya guys ya Disini udah selesai ya guys ya Udah selesai Terus kalian tinggal kembali aja chrome screen HP kalian Dan kalian bisa restart HP kalian ya guys ya Atau dinyalakan ulang guys Nanti bakalan muncul notifikasi seperti ini di atas HP kalian ya guys ya Kalau udah seperti ini Artinya sudah aktif ya guys ya untuk settingannya Jadi seperti itu guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download aplikasi Prolet Pro versi ketiga dari Bang Juprian Lowlight ini guys ya Kalian bisa download link-nya ada di deskripsi Atau kalian bisa download langsung aja di channel Youtube-nya Bang Juprian Lowlight Terima kasih banyak buat kalian yang sudah simak video ini dari awal sampai akhir ya guys ya Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye